bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di Ava 99 channel bersama saya Abdul Fattah Arifin di video kali ini saya akan berbagi ilmu tentang tips dan real cara flutter dalam pemenang bola basket flutter ini adalah gerakan yang sangat efektif untuk melewati defender dalam hal ini Big Ben di area in area nah sebenarnya flutter ini dari kata float sebenarnya yaitu ngambang nah ngambang ini bukan yang sering ada di kali ya teman-teman tapi flutter di sini yaitu finishingnya menggunakan satu tangan dengan melambungkan bola nah gerakan ini sebenarnya banyak digunakan oleh pemain-pemain NBA yang rata-rata pemain smallman seperti Derrick Rose James Harden Evan Curry Westbrook dan masih banyak pemain NBA yang lainnya yang posisinya smallman nah gerakan flutter ini ini kalian bisa gunakan one-step flutter yang kedua one-two-step flutter yang ketiga drop step flutter oke teman-teman realnya seperti video berikut ini gerakan flutter ini sebenarnya lebih dititik beratkan itu di pergelangan tangan kalian gerakan finishing ini finishing flutter ini mirip-mirip seperti shooting tapi bedanya flutter ini finishingnya itu setelah melewati di atas kepala tangan kiri kalian akan lepas seperti ini nah kalau shooting kan mau finishing pun seperti ini tangan kiri kalian masih di samping bola kalau flutter sebelum kalian finishing kalian lepas tangan kiri kalian kalau kalian kan dominan kanan ya tangan kiri kalian kalian lepas dan di atas kepala baru kalian rilis drill pertamanya kalian bisa seperti ini dribble sekali baru one hand finishing selamat menikmati drill kedua kita menggunakan target ring jadi sebisa mungkin bola kalian itu mengambang maksudnya para ball tapi lebih para ball lagi ya dan sama gerakan yang tadi yang drill pertama sama seperti itu sekarang drill keduanya menggunakan ring seperti ini selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman tadi kalian sudah lihat drillnya sekarang kita prakteknya ya Nah gerakan flutter ini salah satu kalian harus tahu itu step terakhir kalian itu harus kalian perlambat Nah gerakan perlambat inilah yang untuk menghalangi posisi big man lawan untuk ngeblok kalian yang pertama terus yang kedua kalian harus melambungkan bolanya itu juga salah satu yang menghalangi dari defender dalam hal ini big man untuk ngeblok bola kalian ya Nah kita langsung ya praktek saya menggunakan kun ini sebagai alat bantu saya melakukan flutter Nah anggap kun ini adalah lawan kalian jadi kalian ketika melewati kun tersebut tetap kalian harus telau ingat telau itu bukan bungkus tapi kaki kalian yang diturunkan terus apa terserah kalian mau crossover mau between the legs mau behind the back terserah yang penting finishingnya menggunakan flutter langsung ya praktek pertama ini saya menggunakan one step flutter perhatikan gerakan kaki saya sama tangan saya selamat menikmati praktek yang kedua adalah one two step flutter ingat ya langkah terakhir kalian harus kalian perlambat baru kalian melakukan flutter selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati praktek yang ketiga adalah drop step gerakannya seperti jump stop dan finishingnya menggunakan flutter selamat menikmati selamat menikmati seperti itu teman-teman Alhamdulillah teman-teman Tadi saya sudah memberikan tips dan drill Cara floater dalam permainan bola basket Drill atau latihan yang saya berikan tadi Lakukan berulang-ulang Sampai kalian mahir melakukan floater Ingat teman-teman Menjadi pemain basket yang hebat itu tidaklah mudah Butuh pengorbanan Butuh latihan yang banyak Jangan lupa berdoa Dan selalu hormati orang tua kalian Karena ridunya Allah Ada juga di ridunya orang tua Terima kasih sudah menonton video ini Kalau kalian suka dengan video ini Silahkan klik like Comment Share Jangan lupa subscribe ya Mudah-mudahan dan kalian subscribe Channel ini bisa bertahan dan bisa berkambang Sehingga membawa manfaat ke orang lain Lebih banyak lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.